Jadi hari ini kita akan ngebahas apa perbedaan ristretto, espresso, dan lungo Halo great people Oh iya gue punya panggilan baru Oi barista Oi Oi hamruar Oke kita ketemu lagi hari ini Kita akan ngebahas perpanjangan dari konten sebelumnya Yang dimana konten sebelumnya kita ngebahas Apa sih rasio, apa sih perbedaan rasio, kenapa alasan rasio dipakai gitu Nah kalau sekarang kita akan ngebahas produk dari hasil rasio itu sendiri Jadi hari ini kita akan ngebahas apa perbedaan ristretto, espresso, dan lungo Kalau episode lalu kita mendefinisikan espresso di 1 banding 2 sampai 1 banding 2 setengah Ristretto di 1 banding 1 sampai 1 banding 1 setengah Dan lungo 1 banding 3 sampai 1 banding 4 Perbedaan dari setiap jenis minuman ini adalah rasionya Perbedaan lainnya itu ada di volume dan strength Kalau di ristretto, volume-nya kecil tapi strength-nya tinggi Ini ingat di episode sebelumnya kita ada ngebahas terus kita ada kasih tabel gitu Jadi kalau ristretto, volume-nya kecil, strength-nya tinggi Kalau espresso, volume-nya di tengah-tengah, strength-nya udah mulai turun Dan kalau lungo, volume-nya yang paling tinggi tapi strength-nya yang paling kecil Nah penjelasannya ada di episode yang sebelumnya Nah hari ini sih kita bakal lebih spesifik membuat ristretto, espresso, dan lungo Dan kita bakal bahas kayak, ini rasanya sih seperti apa sih gitu Kalau kemarin kan kayak sebatas lewat aja Nah hari ini kita bakal lebih spesifik Dan hari ini kita bakal pakai salah satu house blend-nya kita Yang kalian bisa cek di Tokopedia dan Shopee kita Namanya Arabica Blend C'mon Arabica Blend Ini gak apa-apa, jauh susah soalnya Jadi ini adalah Arabica Blend Arabica Blend ini isinya pangalengan wet hull Kita blend dengan pangalengan full wash Ya mungkin karena harganya cukup murah ya Maka ini salah satu house blend yang banyak digemari Dan banyak banget peminatnya Dan hari ini kita akan jadikan Arabica Blend sebagai percontohan Untuk ngebuat ristretto, espresso, dan lungo Mari kita masuk ke bagian pertama yaitu ristretto Ristretto itu bahasa dasarnya dari bahasa Italia Ristretto Kalau misal kita jadikan bahasa Inggris Kita bisa sebut itu sebagai restricted Yang artinya dibatasi Seperti hubungan lu yang dibatasi oleh orang tua lu dengan pacar lu Sakit kan rasanya Ristretto tuh kayak gitu dia, kejam dia Jadi udah volume-nya dikit banget Terus strength-nya tinggi banget Jadi ekspektasi yang bakal kita dapetin dari ristretto adalah Kalau bahasa-bahasanya tuh kayak strong banget Strong banget lah kalau bahasa orang-orang gitu Jadi kita bakal coba buat Dan kita bakal pake 20 gram kopinya semuanya Karena porta filter basket kita ukurannya 20 gram Oleh karena itu kita pake 20 gram Dan kita bakal pake rasio 1 banding 1 Jadi kita langsung coba aja Oke Sekarang kita udah dapet ristretto Seperti yang kalian liat nih Cuma segini doang Masuknya gramasinya 20 gram Volume-nya yang keluar Di atas scale juga 20 gram Jadi hasilnya kecil banget Kita langsung coba aja Oke, seperti yang gue bilang Karena dia strength-nya tinggi Yang dihasilkan sama dia tuh lebih Semuanya lebih strong Kayak lebih asem Terus acidity-nya tinggi Tapi sweetness-nya nggak setinggi tuh Kenapa? Karena ketika ekstraksi terjadi Yang di-cut di awal-awal Itu sebenarnya Yang keluar yang terekstrak di awal-awal Itu sebenarnya adalah acidity Nah, makin panjang ekstraksinya Sweetness-nya bakal keluar Tapi kalau misalnya Terlalu pendek Yang keluar justru semuanya adalah Acidity di awal Acidity-nya lebih tinggi Terus kalau menurut orang Kadang rasanya lebih tajam Dan ristretto biasanya Kita pakai sebenarnya lebih ke Buat bahannya Milk beverage Jadi kayak misalnya buat magic Atau buat flat white Atau buat cappuccino base juga biasa Ada orang yang pakai ristretto Jarang banget Ada orang yang misalnya datang Ke coffee shop Terus ngomong Gue mau pesan ristretto dong satu Kalau orang pesan espresso satu Ekspresi kita bakal Kayak dia Kayak oh ini orang Ini mau ngetes espresso gitu nih gitu Either Kalau orang pesan espresso Antara dia emang pengen cobain espresso Atau dia pengen ngetes espresso lu enak apa enggak gitu Jadi kayak Kita masih kayak Ya oke gitu Tapi kalau orang datang Gue mau yuk ristretto dong satu Belum-belum ristretto Langsung Jago banget dong Masa ristretto Sedangkan ristretto tuh cuma buat Milk beverage doang gitu Nah tapi Kalau dari segi rasa Yaitu ristretto Karena strengnya yang tinggi Dia acidity-nya lebih tinggi Tapi sweetness-nya Yang low to medium Bodinya Tektalnya itu lebih tebal Lebih pekat dia Begitu dengan ristretto Sekarang kita bakal Ngebuat espresso Topik yang kedua adalah Espreso Jadi Espreso pertama kali Yang menemukan adalah orang Itali Orang Itali dulu Punya kebiasaan Yaitu ngebuat espresso Espreso tuh kan kayak ekspres Jadi Kalau di Itali Mereka ada bar Espreso Coffee bar Yang mereka cuma Ngebuat espresso Jadi Orang dateng Barisanya ngebuat espresso Pelanggan yang minum Sudah kelar Langsung Ya makanya namanya Espreso gitu Kalau di Itali Orang dateng Mesan espresso Habis itu dia minum Habis itu dia Ya dia bakal nongkrong Lebih lama gitu Nggak cuma espresso lah Kayak Minum kopi Kayak apapun itu gitu Ya mungkin budaya Budaya kita di Indonesia Orang lebih demen nongkrong gitu ya Kalau di Itali Kalau di Itali Ya pencipta Espresonya sendiri ya gitu Lebih cepet ya Minum Cabut gitu Rata-rata Orang Ya buat nongkrong Di coffee shop Lebih panjang Waktunya Durasinya Di Indonesia Dibandingkan negara lain Kalau menurut gue Kalau negara lain Itu mungkin Ya minum Yang penting Kopinya kelar Habis itu cabut gitu Karena dia merasa Kayak kalau kopi gue udah dingin Ya rasanya udah berubah gitu Kalau udah habis Ya udah habis Tapi kalau di Inol kan Kayak Nah lu nongkrong aja Terus Bila perlu Lu keluarin laptop Sambil kerja Main game Kopi lu satu gelas Duduk lu 6 jam Barista lu udah gelisah Ini orang kagak cabut-cabut Ya pengalaman pribadi lah Oke Balik lagi Kita mau buat espresso Tadi ristretos 1 banding 1 Sekarang espresso 1 banding 2 Kita bakal coba buat Oke Kalau tadi ristretos dihasilkan 1 banding 1 Masuknya 20 gram Keluarnya 20 gram dalam waktu 25 detik Kalau espresso dengan volume yang lebih panjang Oke volume yang lebih panjang Mana ada volume yang lebih panjang Volume yang lebih banyak Waktu ekstraksinya 30 detik Jadi berdasarkan waktu Gue bisa bilang espresso ini cukup optimal Dan kalau misalnya sekarang ditanya Sebenarnya espresso itu apa sih Paling gue cuma bisa bilang Kayak kopi yang kecil Rasanya strong Terus ada kremanya Karena sekarang definisi espresso itu Mungkin susah dijawab ya Ada orang yang Mendefinisikan espresso sebagai minuman 30 ml 30 detik Atau misalnya Ya apa itu banyak banget lah sekarang Tapi kalau kita sih lebih kayak simpelnya ya Minuman kecil Rasanya strong Terus ada kremanya Dibuat harus pakai pressure dan panas Pressure dan panasnya pakai mesin Atau pakai alat apapun itu Tapi harus pakai pressure Kita coba dulu Espresso Nah Kalau tadi di Restreto Yang kita rasakan adalah ACIDT-nya high Kalau sekarang di espresso ACIDT-nya lebih turun Tapi sweetness-nya naik Dan dia jadinya lebih balance Antara sweetness sama ACIDT Jadi nggak ada yang lebih menonjol Jadi semuanya kayak seimbang aja Terus bodinya Dia lebih tipis Tapi Lebih menyenangkan lah Kalau bahasanya Bapak Adi taruh Prajeka Kopinya lebih menyenangkan aja Jadi ya Ya itu Lebih balance Bodinya oke Nggak terlalu tebal Nggak terlalu tipis Rasanya seimbang Oke lah Itu espresso Oke Tadi kita udah Buat di Restreto Tadi kita udah buat espresso Sekarang kita bakal buat lungo Nah Restreto Satu banding satu Espresso Satu banding dua Dan lungo kita akan buat Satu banding tiga Berarti masuknya 20 gram Volume yang keluar 30 Eh 30 gram Jadi Satu kali tiga Dua Dua kali tiga puluh Jadi 60 gram Jadi mak Kopinya masuk 20 gram Keluarnya 60 gram Kenapa lungo? Ya itu Kalau di bahasa Inggris ini Jadi lebih long Lebih panjang Nah kalau Restreto kan Ini kalau analogi Orang pacaran Kayak Ui lu Nggak boleh Nggak boleh pacaran lah Atau dibatasin lah Pacaran sama orang tua lu Nggak kalau espresso tuh Lebih moderat Lu boleh pacaran Tapi ada Ada batasannya Nggak boleh kelepasan Nah kalau lungo ini Udah kelepasan banget nih Dia udah masuk-masuk Ke area pergaulan bebas Udah nggak baik Lungo Kita bakal coba buat dulu Lungo Oke Sekarang Lungonya udah jadi Seperti yang kalian lihat Volume-nya Lebih gede lagi Lebih banyak Dibandingkan Aris Reto Dan espresso Kita coba dulu Rasanya gimana Nah Kalau di Restreto Balik lagi Kita ulang lagi ACIDT-nya lebih tinggi Sweetness-nya lebih rendah Kalau di espresso ACIDT-nya turun Tapi sweetness-nya naik Jadi dia balance Antara ACIDT dan sweetness Kalau lungo ACIDT-nya turun Sweetness-nya juga jadi turun Jadi kayak grafik Dia rendah Naik Tapi turun lagi di lungo Yang naik justru bitterness Kenapa? Karena di lungo Yang diekstraksi Di bagian paling akhir Dari espresso Itu udah pahit-pahitnya aja Karena ACIDT Sama sweetness-nya Udah diekstraksi Di tahap-tahap awal Makin akhir Makin panjang Justru jadi lebih pahit Nah Kalau tadi Kita dapetin Restreto di 25 detik Espresso di 30 detik Di lungo Kita dapetnya 40 detik Jadi cukup panjang Dan rasa yang dihasilkan Lebih dominan ke pahit Dan jarang banget Ada orang yang dateng Ke coffee shop Gue mau pesen Lungo dong Itu Barisah langsung kayak Gelang apa nih Orang mau ngapain gitu Kayak Ya daripada lo pesen lungo Mending lo sekalian pesen Long black sekalian Yang lebih panjang Lagi lebih pahit Atau lo pesen Americano sekalian gitu Soalnya kalau misalnya Ada espeso enak Terus lo jalanin lungo Kayak Ya kayak sayang aja Tapi ya balik lagi Ke selera masing-masing kan Ya gak ada salahnya Kalau lo pesen lungo Berarti kalau misalnya tiba-tiba Ada coffee shop Yang ada pelanggan Tiba-tiba pesen lungo Berarti lo habis nonton video kita Jadi kalau di Summarize Ristretto Rasio lebih pendek Yang diekstrak Lebih banyak adalah ACIDT dan sweetness Yang rendah Espresso Terekstrak Agak lebih panjang 1 banding 2 ACIDT dan sweetness Balance Dan bodinya Enak Gak terlalu tebel Gak terlalu tipis Di lungo Ekstraksinya lebih panjang 1 banding 3 ACIDT-nya rendah Sweetness-nya rendah Beaterness-nya tinggi Dan bodinya tipis banget Karena dia udah panjang Itu di lungo Oke Jadi balik lagi Ke pilihan kalian Masing-masing Kita lebih Lebih pengen Memberi sudut pandang Kalau misalnya kalibrasi Pagi-pagi Di kedai masing-masing Atau di rumah masing-masing Hal-hal seperti ini Harus diperhatikan Ristretto Cara buatnya seperti apa Rasanya seperti apa Ditujukannya untuk apa Ya tadi buat Meat-based lebih cocok Espresso Ditujukannya buat apa Ya buat minum Espresso-nya langsung Atau bisa meat-based juga Dan lungo Ditujukannya buat apa Minum emang kalian pengen Sesuatu yang pahit Yang bisa Buat Matanya jadi lebih melek Pagi-pagi Ataupun kalian emang Iseng aja pengen Minum lungo gitu Ya balik lagi Keselera masing-masing Gak ada yang salah Gak ada yang bener juga Dan Jangan lupa Cek Tokopedia Dan Shopee kita Karena kita ada Arabica blend Espresso rose Enak lah pokoknya lah Cepet 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 Muncret Muncret Jangan lupa Comment video kita Kalau kalian pengen Nanyain sesuatu Terus Like tentunya Dan jangan lupa Subscribe Terakhir kali Kita pas buat video Conten yang sebelumnya Kan target kita Subscribe 200 Terus Terakhir Berapa sih subscribe kita 197 Dan sekarang subscriber kita Udah 197 Thank you banget Temen-temen Thank you banget Target kita 200 subscriber Dan sebentar lagi Kita akan nyampe 200 subscriber Ini semua karena Pertolongan kalian Ya kita mau nyampe 200 subscriber dulu lah Yaudah Jangan lupa Like, share Comment, subscribe Ada ide apa Tolong komen Di Instagram Fugol bisa Atau di Comment YouTube kita bisa Kita akan jawab Atau Bisa kita jadikan ide konten Buat selanjutnya Oke Thank you Sampai ketemu Di konten selanjutnya Bye Bye